Halo pemirsa Kupas TV dimanapun berada, bukannya menikmati masa tuanya dengan baik, kakek pensiunan PNS di Pringseu ini malah terjerat kasus hukum akibat penipuan yang dilakukannya. Alhasil dirinya harus menghabiskan sisa masa tuanya selama beberapa waktu dibalik jeruji besi. Ia adalah MA berusia 61 tahun, seorang pria lanjut usia yang diamankan aparat Polres Pringseu, lantaran terlibat kasus penipuan dan penggelapan berkedok gadai kendaraan yang merugikan korban hingga puluhan juta rupiah. Kasat reskrim Ibtu Veabo Adigo Mayora Pranata saat dikonfirmasi Kupas TV pada Rabu 11 Januari 2023 membenarkan penangkapan tersebut. Menurut Ibtu Veabo, penangkapan pelaku penipuan berkedok gadai mobil itu dilakukan pada Jumat 6 Januari 2023 lalu. Ia menjelaskan, tersangka MA yang merupakan pensiunan PNS tersebut diamankan polisi di rumahnya, di Pekon Gumukrejo, Pegelaran, Pringseu, sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Menurut Veabo, tersangka diamankan polisi atas dasar pengaduan korban. Selamet Sukijan umur 45 tahun warga Pekon Pariaman, Limau, Tanggamus, yang tertuang dalam laporan polisi pada 15 November 2021. Penipuan itu sendiri terjadi pada Minggu 5 Januari 2021 namun baru dilaporkan oleh korban pada 15 November 2021. Veabo membeberkan, tronologis kejadian berawal saat tersangka menggadaikan mobil senia Bernopol B1191 VSA warna silver, yang diakui miliknya kepada korban seharga Rp30 juta. Setelah korban menyerahkan uang dan memakai kendaraan tersebut sekitar 2 bulan. Kemudian korban mendapatkan informasi bahwa kendaraan yang digadaikan tersebut bukan milik tersangka MA. Tetapi kendaraan rental milik orang lain. Karena takut, korban mengembalikan mobil tersebut kepada tersangka dan tersangka berjanji akan mengembalikan uang gadai mobil kepada korban dalam waktu yang disepakati. Berselang lama waktu yang ditentukan pun tiba, tapi tersangka tidak menepati kesepakatan. Malah menghilang, maka korban melaporkan kepada polisi. Ibtu Veabo menjelaskan, tersangka diamankan pasca pulang dari tempat pelariannya di Jambi. Di hadapan polisi tersangka mengaku uang gadai mobil tersebut dihabiskan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Tersangka mengakui semua perbuatannya, dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut salah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka ditahan di rutan Polres Pringseu dan dijerat pasal 378 Junto pasal 372 KUHP, tersangka terancam hukuman pidana penjara hingga 4 tahun lamanya. Dari Pringseu, Kupas TV melaporkan. Dari Pringseu